Sepekan jelang bulan Ramadan, warga mulai memadati Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Warga berbelanjem busana muslim, peralatan sholat, sampai baju untuk perayaan lebaran. Pengunjung mulai memadati Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Para pengunjung yang datang dari berbagai wilayah di Jabotabek, berkelumun mulai dari area pintu masuk hingga toko-toko yang menjual beragam macam kebutuhan sandang. Para pengunjung datang ke Pasar Tanah Abang untuk berbelanja keperluan beribadah di bulan Ramadan. Bahkan ada juga pengunjung yang membeli baju atau pakaian untuk dikenakan pada saat hari raya lebaran. Beragamnya model, warna, bahan, sampai harga terjangkau menjadi alasan mengapa para pengunjung memilih berbelanja di Pasar Tanah Abang. Banyak model, macam, warna, bahan, terus harga. Harga, harga sendiri gimana kalau di sini? Ya, lebih murah dibanding di toko. Terus kalau jelan Ramadan ini memang ibu belanjanya khusus banyak gitu ya untuk Ramadan atau bagaimana? Biasanya kalau mau lebaran aja, seksinya. Belinya apa sih ibu, di sini, yang dicari? Ya, baju pokok, baju muslim, baju buat lebaran. Ramainya pengunjung tentunya membawa berkah bagi para pedagang. Terlebih lagi, para pedagang sempat mengalami sepepembeli akibat gempuran toko online. Kalau lihat ini sepekan jelang ini, jualannya sendiri meningkat atau bagaimana? Alhamdulillah, sudah meningkat daripada yang biasanya. Kira-kira berapa persen, Mas? Sudah 80 persen. 80 persen, ya. Pedagang memperkirakan jumlah pengunjung Pasar Tanah Abang akan terus mengalami peningkatan sampai menjelang hari raya nanti. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Selamat menikmati. Selamat menikmati.